Baik guys, kali ini kita akan belajar tentang Fuzzy Clustering Means atau Fuzzy C-Mint gitu ya, atau FCM. Nah, FCM itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya guys, yang pertama adalah FCM dari inisialisasi pusat cluster dan yang kedua inisialisasi UIK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang FCM tapi menggunakan inisialisasi dari UIK. UIK itu apa? Pada dasarnya UIK itu bobotnya guys. Nah, pertama kalau misalnya kita mempunyai matriks data, misalnya kita punya tiga inputan, yaitu misalnya A1, B2, C3, atau kita bisa ngomong misalnya A1 itu sensor 1, B2 itu sensor 2, C3 itu sensor 3, atau keluaran sensor yang sudah dikarakterisasi, misalnya nilai maksimalnya, atau nilai minimalnya, atau nilai standar deviasinya. Begitu ya guys. Next, berikutnya kita akan menentukan aturannya terlebih dahulu. Apa aja sih yang harus ditentukan di awal dari pembuatan FCM? Yang pertama adalah banyak cluster. Kalian pengen berapa cluster? Misalnya mau dua cluster, berarti nanti UIK-nya jumlahnya ada dua, yaitu K1 dan K2. Kalau misalnya pengen tiga cluster, berarti nanti UIK-nya ada K1, ada K2, ada K3. Ini ya, ada K1, ada K2, ada K3. Lalu kalau misalnya pengen empat cluster, berarti di sini ada K1, K2, K3, K4. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah bobotnya. Nah, bobot ini adalah bilangan, kalian boleh bilangannya adalah bilangan bulat, begitu ya. Boleh 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, iterasi maksimal itu tidak terbatas, tergantung teman-teman pengennya berapa, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah iterasi. Nah, iterasi maksimal ini biasanya disebut dengan max iter. Di max iter ini, biasanya kita setting dengan awalnya itu biasanya 5 dulu. Kalau misalnya dia belum stabil atau masih menunjukkan tingkat yang kurang bagus, berarti dia nanti bisa ditambahkan, gitu ya. Kalau misalnya, sampai misalnya teman-teman mau max iter-nya mau 100, tapi ternyata setelah dilihat, ternyata 10, pada iterasi ke 10 itu sudah stabil, gitu ya. Berarti, yaudah, berarti max iter-nya adalah 10, bukan 100, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah error terkecil. Error terkecil ini dilakukan kalau misalnya dia belum maksimal, misalnya max iter-nya itu 100, tapi sebelum 100 itu dia sudah stabil, artinya kenapa kok dia bisa dikatakan stabil, lalu dia berhenti, yaitu dia tergantung dari error terkecil. Error terkecil di sini untuk yang default-nya itu adalah 0,01, itu tergantung dari teman-teman juga. Kalau pengen yang cepat, berarti kemungkinan error terkecilnya lebih besar, misalnya 0,1, atau 0,2, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya pengennya akurasinya tinggi, berarti bisa pakai yang error terkecilnya itu bisa diperkecil lagi. Untuk yang berikutnya adalah fungsi objektif atau PO, untuk inisialisasi biasanya standar ya, PO-nya itu sama dengan 0, kemudian yang terakhir adalah iterasi awal, biasa, iterasi awal, standarnya untuk inisialisasi adalah 1. Next, berikutnya kita akan melakukan pembangkitan nilai UIK. Pembangkitan nilai UIK ini adalah, kalau misalnya kita pengen 2 kluster, berarti di sini ada K1 dan K2. Di sini karena saya pengennya banyak jumlah kluster yang diinginkan, 2, gitu ya. Jadi, di sini kita pakai K1 dan K2, jumlah banyak kluster, misalnya kita pengen membedakan antara kluster normal dengan aritmia, berarti K1-nya adalah normal, K2-nya itu adalah aritmia, misalnya seperti itu. Lalu, yang bagian sini itu adalah jumlah data, jumlah data kalian, row-nya itu ada berapa baris, gitu ya. Misalnya ada 200 baris atau 60 baris, nah itu bisa ditaruh di bagian row-nya. Nah, kemudian di sini itu bukan data, kalau data itu kan di sini ya, guys, untuk data, matrix data awal. Nah, kalau UIK ini adalah bobotnya, berarti UIK ini kita setting dengan nilai yang sama dengan 1, nilai acak yang dia sama dengan 1. Misalnya ini ya, guys, untuk baris pertama itu 0,3 ditambah 0,7 itu kan sama dengan 1. Dan yang kedua 0,2 ditambah 0,8 kan sama dengan 1, ya ini pokoknya acak, terserah, yang penting K1 ditambah K2 itu harus sama dengan 1. Kalau pengen 3, kalau klusternya jumlahnya pengen 3, berarti K1, K2, K3 di sini harus sama dengan 1. Misalnya di sini 0,3, di sini 0,6, berarti di sini adalah 0,1, kurang lebihnya seperti itu. Kalau K4, kalau K5, pokoknya jumlah barisnya itu harus sama dengan 1. Mau berapapun, gitu ya, guys. Oke, kalau di sini sudah jelas, kita langsung masuk ke menghitung pusat kluster. Kalau tadi sudah membangkitkan UIK atau bobot awal dari UI-nya, kemudian kita akan menghitung pusat klusternya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah UIK pangkat W, W itu adalah bobotnya. Bobot itu berapa sih kluster yang diinginkan? Misalnya klusternya ada 2 kluster, berarti bobotnya 2, gitu ya. Kalau misalnya 3 kluster, berarti bobotnya 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya VKJ itu sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai N, maka UIK-nya itu pangkat W. UIK pangkat W itu kalau kita pengennya 2, berarti UIK kuadrat dikalikan dengan XIJ. XIJ ini adalah data awal, kemudian dibagi dengan jumlah dari UIK kuadrat. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa kita harus punya UIK-nya terlebih dahulu. UIK kuadrat, kita punya UIK, ini adalah UIK, kemudian kita punya matriks XIJ. XIJ itu adalah yang di depan sini, ini XIJ, kemudian ini UIK. Lalu kemudian UIK-nya harus kita kuadratkan terlebih dahulu, ini adalah UIK kuadrat. Lalu setelah itu, baru jumlahnya, jumlah dari UIK kuadrat itu adalah ini. Nah, yang di bagian atas itu adalah perkalian antara UIK kuadrat dikalikan dengan XIJ. Jadi, UIK kuadrat itu ada kolom 1 untuk 1, 2, 3, dan kolom 2 untuk 1, 2, 3. Jadi, di sini ada 1, 2, 3, itu untuk UIK yang kolom pertama, kemudian ada 1, 2, 3 untuk UIK yang kolom kedua. Sampai di sini jelas ya, Jeng. Nah, caranya adalah, itu menyelesaikan persamaan yang di atas, yang pembilang, di bagian pembilang. Jadi, setelah itu, setelah dikalikan, lalu next, kemudian disikmakan, dijumplahkan. Nah, ini adalah jumlahnya masing-masing. Lalu setelah itu, kita mencari yang SIGMA UIK kuadratnya. SIGMA UIK kuadrat itu ada 2 kolom, ya kan, kolom 1 dan kolom 2. Nah, itu juga sama, dicari jumlahnya, SIGMA-nya, dicari SIGMA-nya. Lalu kalau sudah, kita punya VKJ, VKJ itu adalah SIGMA dari keseluruhan, ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 juga. Ini adalah untuk yang kolom 1, ini adalah untuk yang kolom 2, atau 1, 2, 3, ini adalah untuk yang klaster 1, titik tengah pusat klaster 1, dan yang ketiga, 1, 2, 3, ini adalah untuk titik tengah pusat klaster 2. Kita coba, pusat klaster 1 misalnya tadi normal, dan pusat klaster 2-nya itu misalnya tadi yang aritmia. Caranya bagaimana? Yaitu yang di atas, yang di atas itu kan ini ya, guys. Nah, dibagi dengan jumlah UIK kuadrat. UIK kuadratnya, kalau yang warnanya oranye ini, kalau yang ini, dia kan dengan UIK-nya adalah kolom 1, berarti dibagi dengan yang kolom 1. Hasilnya adalah ini. Lalu kemudian, ini adalah yang kolom 2, dibagi dengan ini, dengan yang kolom 2, jumlah yang kolom 2. Jadi yang kolom 2 dibagi dengan yang jumlah kolom 2. Hasilnya adalah ini. Jadi kita sudah mempunyai 2, sudah mempunyai 2 titik klaster, yaitu titik klaster 1 dan pusat titik klaster 2. Sampai di sini masih ada yang bingung, guys. Oke, kita lanjut untuk menghitung fungsi objektif. Untuk menghitung fungsi objektif, ya guys, rumusnya ada 3 kali sigma. Sigma yang pertama adalah, ada XIJ, VKJ. VKJ itu adalah X-nya dikurangi dengan titik pusat klaster, kemudian dikuadratkan. Ini menghitung jaraknya, gitu ya. X dikurangi dengan titik pusat klasternya, kemudian dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan UIK kuadrat. Nah, berarti kita tentukan dulu. XIJ, X-nya, itu masing-masing dikurangkan dengan pusat klasternya. Ini adalah pusat klaster 1, ini adalah pusat klaster 2. Nah, pusat klaster 1, ini dikurangkan dulu, kemudian dikuadratkan. Ini pusat klaster 2, masing-masing dikurangkan, kemudian dikuadratkan, kemudian setelah itu di sigma, ditotalkan, ya. Lalu setelah itu, masing-masing akan dikalikan dengan UIK kuadrat. Nah, setelah ini, kemudian dikalikan dengan UIK. UIK kuadrat, ya. Nah, setelah dikalikan dengan UIK kuadrat, kita mempunyai klaster 1 dan klaster 2. Nah, kita punya persamaan P, ini adalah untuk klaster 1, dan P untuk klaster 2. Jadi ini, nanti dikalikan dengan UIK kuadrat, jadinya adalah P. Kemudian ini, dikalikan dengan UIK kuadrat, UIK-nya adalah yang klaster 2, ya. Nah, kemudian setelah itu dikuadratkan, jadinya adalah P2 ini. Nah, setelah itu baru disikmakan, baru ditotalkan, dijumblahkan. Nah, hasilnya adalah P total. P total ini, P tot ini, ya guys, ini dipakai untuk menentukan apakah dia itu akan lanjut ke iterasi berikutnya, Ataukah tidak? Caranya adalah kita harus menjadikan satu si P totnya ini ke dalam yang berbeda. Nah, ini adalah P totalnya. P total yang pertama, kita dapat 62,06213096, bla 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 bla. Nah, kita masukkan ke sini. Ini adalah fungsi objektif atau PO-nya, ya. Fungsi objektif. Nah, FO atau PO-nya itu adalah 62, ini baru iterasi pertama. Kalau iterasi pertama sudah selesai, nggak mungkin ya. Pasti dia akan berlanjut ke iterasi kedua dulu, baru bisa ditentukan apakah dia itu lanjut ke iterasi ketiga atau tidak. Nah, minimal itu biasanya dua iterasi. Next, berikutnya kita akan memperbaiki atau memperbarui nilai U, UIK, gitu ya. Bagaimana sih untuk memperbarui nilai UIK? Ada dua, yaitu yang pertama adalah pembilangnya dan penyebutnya itu sigma dari Xij dikurangi VKJ dikuadratkan sama ini jaraknya, kemudian diakar. Jadi, ini adalah jaraknya yang diakar. Kemudian, yang bagian bawah juga sama. Nah, sehingga kita sudah punya persamaan. Ini adalah persamaan dari pembilang. Kemudian, setelah itu, ini adalah kluster 1. Tiga ini adalah untuk kluster 1. Tiga ini adalah untuk kluster 2. Terus, setelah itu dijumplahkan. Kemudian, kita mendapatkan UI 1 dan UI 2. Ini adalah UIK untuk yang pertama. UIK untuk yang pertama. Dan ini adalah UIK yang ke-2. Sampai di sini mudeng ya, guys. Nah, UIK 1 dan UIK 2 inilah yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai iterasi untuk yang berikutnya. Nah, untuk iterasi yang berikutnya, itu nanti masuknya ke sini, guys. K1. Ini cuma tak bikin singkat aja, simple. Kalau di sini kan ada berapa angka di belakang koma. Ini aku singkat jadi dua angka di belakang koma, supaya gampang gitu ya diambil. Nah, next berikutnya. Iterasi kedua, kita copy semuanya, guys. Kita copy dari awal sampai akhir. Nah, kita copykan semuanya dari awal sampai akhir. Karena ini kan sama sebenarnya di dalamnya, function-nya kan tetap sama ya, guys. Nah, lalu kemudian, kita isi UIK-nya ini dengan UIK yang baru dari iterasi pertama. Nah, UIK baru ini kita masukkan ke iterasi kedua. Inisialisasi untuk iterasi kedua. Nah, sama, prosesnya sama. Kemudian, cuma kita harus mengkopikan PO-nya atau fungsi objektifnya ini ke sheet yang baru. Nah, 54,81 bla 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 bla. Nah, baru kita mencari nilai error-nya. Tadi nilai error-nya yang diinginkan 0,01 ya, guys. Misalnya, nah ini 0,01. Maka, apakah dia di bawah 0,01? Di bawah atau sama dengan 0,01? Oh, ternyata belum. Error-nya masih 7,2. Nah, berarti harus iterasi lagi. Oke, untuk iterasi ketiga sama. Dikopi semuanya. Dikopi. Kemudian, untuk UIK-nya ini, inisialisasi dari UIK dari iterasi ketiga itu diambil dari iterasi UIK dari hasil UIK yang diperbarui dari iterasi kedua. Selesai, ya, guys. Lalu, jangan lupa di sini bla 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 bla. Sampai kita dapatkan P total untuk iterasi ketiga. P totalnya kemudian ditaruh di sebelah belakang sini, iterasi untuk sheet 6. Nah, kemudian kita bisa lihat di situ bahwa error-nya adalah 1,21. Belum selesai, ya, guys. Soalnya harus 0,01. Oke, apakah sudah selesai? Oh, ternyata belum harus 0,01. Ya, lanjut lagi. Ke iterasi berikutnya sampai PO-nya itu, ini adalah dikurangin, ya. Error-nya ini kan dikurangi, ya. 62, bla 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 bla, dikurangin dengan 54, bla 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 bla. Nah, kita harus mencari error-nya sampai iterasi-nya, iterasi keberapa sampai dia error-nya adalah 0,01. Nah, ini sudah mendekati, nih, guys. Dia sudah 0,02. Nah, berarti dia sudah selesai di sini, ya, di 0,02. Berarti nanti masuk di iterasi ke-6, dia sudah selesai. Dia berhenti di situ. Kalau sudah selesai, kemudian kita ambil titik klaster-nya, ya, guys. Ini adalah titik klaster-nya. Oh, berarti titik klaster-nya yang sudah stabil itu adalah ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui posisi dari titik klaster tersebut? Nah, untuk mengetahui posisi dari titik klaster tersebut, kita sebenarnya nggak bisa, ya. Kalau pakai Excel, ya, kita harusnya pakainya MATLAB. Seperti itu, guys. Oke? Sampai di sini, sudah bisa, guys? Sudah, cuma sampai situ aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.